La Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Inter telah melakukan kontak dengan perwakilan Nicolo Barella untuk perpanjangan kontraknya, dan kedua belah pihak dikabarkan ingin memperpanjang kontrak yang akan habis pada tahun 2026 mendatang, ini juga untuk mengamankan Barella dari godaan nama-nama besar Eropa. Di lansir FC Internews, bukan hanya Tajon Bucanan, Nerazzurri juga mengincar profil lain. Faktanya, beberapa pemantau Nerazzurri hadir pada pertandingan antara Racing White Daring Molenbeek vs Klub Brugge untuk memantau dengan cermat perkembangan Pierre Junior Duomo, gelandang dengan fisik yang kuat. Pemain kelahiran tahun 2004 ini juga masuk dalam daftar target Leicester, Lazio dan Porto. Saat ini, Duomo bisa didapatkan dengan harga sekitar 5 juta euro. Almodoj mengabarkan bahwa Marcelo Gallardo yang baru-baru ini menjadi pelatih Al-Ithihad telah menghubungi Alexis Sanchez untuk mencoba meyakinkannya agar mau bergabung dengannya di Arab Saudi pada bulan Januari. Sementara itu, Sport Mediaset melaporkan bahwa perpisahan Inter dengan Alexis Sanchez pada bulan Januari tidak bisa dikesampingkan. Di satu sisi permasalahan fisik berlebihan mengganggu performa dan kontinuitasnya. Di sisi lain, ada kedipan mata dari Marcelo Gallardo dan Karim Benzema dari Al-Ithihad. Oleh karena itu, hengkangnya Sanchez bukanlah skenario yang bisa dikesampingkan. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Jan Bissek terus memberikan kejutan, dia terus menunjukkan kualitasnya ketika dipanggil untuk bermain oleh pelatih Simone Inzaghi. Manajemen Inter menginvestasikan 7,5 juta euro untuk merebutnya dari Arhus dan membawanya ke Italia. Sekarang, valuasinya naik dua kali lipat yakni sekitar 15 juta euro. FC Inter News melaporkan bahwa setelah kemenangan 2-0 atas Lecce, Inter tetap menjadi tim yang kebobolan paling sedikit di Eropa yaitu dengan 7 kali kebobolan, dan tim yang mencatat jumlah clean sheet terbanyak dari 5 liga top Eropa yaitu dengan 12 kali clean sheet. Nerazzurri juga memenangkan 4 laga kandang berturut-turut tanpa kebobolan 1 gol pun di seri A untuk pertama kalinya sejak periode antara September dan Desember 2018 dengan 6 laga kandang di bawah asuhan Luciano Spalletti. Dilansir Opta, sundulan kemenangan yang membuka kunci Inter Lecce membuat Jan Bissek masuk dalam buku besar statistik sepak bola sebagai back Nerazzurri pertama yang lahir tahun 2000 yang mencetak gol di seri A, secara umum, Jan Bissek tercatat sebagai pemain kedua Inter yang mampu mencetak gol di seri A yang lahir sejak tahun 2000, yang pertama adalah Sebastiano Esposito yang lahir pada tahun 2002. Corriere de la Serra mengabarkan bahwa Marco Arnautovic tidak memulai dengan baik pada pertandingan melawan Lecce, setidaknya di depan gawang, dengan kesalahan-kesalahan nyata yang tidak bisa memberikan hasil positif bagi penampilannya. Kemudian, titik baliknya ada di penghujung pertandingan, dengan sentuhan briliannya, ia memberikan bola kepada Barella untuk menjadikan skor menjadi 2-0. Inter tahu cara bersenang-senang, namun mereka juga tahu cara menderita tanpa pernah kehilangan arah. Corriere dello Sport melaporkan bahwa ide Inter sangat jelas untuk tajuan Bucchanan. Inter ingin segera menutup negosiasi dengan klub Brugge untuk Bucchanan yang dipilih sebagai pengganti kuadrado yang cedera. Nerazzurri menginginkan Bucchanan berada di Milan untuk pertandingan melawan Verona pada tanggal 6 Januari, atau paling lambat pada pertandingan melawan Monza pada tanggal 14 Januari 2024. Bucchanan sendiri dikabarkan sudah mengatakannya kepada Inter, dan saat ini dia berlatih secara pribadi sebagai persiapan untuk pindah ke Nerazzurri. Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Inter percaya pada Jan Bisek sebelum orang lain, dan sekarang mereka menikmatinya. Dan bagi San Siro, Bisek sudah menjadi semacam idola, terbukti dengan tepuk tangan meriah di setiap permainannya. Beberapa orang sempat ragu pada Bisek, namun pertumbuhannya terlihat jelas, dan kini Simone Inzaghi punya satu starter lagi. Gazeta dello Sport menyarankan bahwa jika Inter harus berinvestasi pada satu pemain di bursa transfer Januari, lebih baik mereka mencari striker cadangan yang solid daripada pemain sayap kanan sebagai pengganti kwadrado, di mana pertumbuhan Bisek, kembalinya pavar, dan kehandalan Darmian telah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. FC Inter News mengabarkan bahwa dengan gol Jan Bisek pada pertandingan melawan Lecce, Inter telah mencetak tujuh gol melalui pemain bertahannya. Hingga saat ini, hanya Bayer Leverkusen yang mencetak gol lebih banyak dengan pemain bertahannya yaitu dengan 16 gol musim ini di lima liga top Eropa. BP Bergomi kepada Sky Sport mengatakan, saya harus mengubah pikiran saya tentang Jan Bisek karena dia melakukannya dengan baik, dan saya tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat dia bisa bermain dengan kepribadian seperti ini. Ada sedikit ketegangan pada pertandingan melawan Lecce kemarin, mungkin karena mereka baru saja tersingkir dengan kesulitan memecahkan kebuntuan di Coppa Italia. Masimo Mauro kepada Mediaset mengatakan, Simone Inzaghi telah meningkatkan Inter. Bisek menciptakan gol gila dan Arnautovic memberikan asis seperti pemain hebat yang bermain di tim yang hebat. Simone Inzaghi selalu membela pemainnya, ini adalah cara terbaik untuk membawa tim ke level tertentu yang kemudian memungkinkan Anda untuk menang. Striker Regiana, Luka Fido kepada Radio Seri A mengatakan, saya sangat menyukai Kapten Inter, Lautaro Martinez. Dia telah berkembang pesat dibandingkan tahun lalu dalam hal kepemimpinan dan di lapangan. Saya mencuri banyak aspek darinya dan menjadikannya menjadi milik saya. Interasuhan Simone Inzaghi terus mencatatkan rekor demi rekor. Seperti yang dilaporkan oleh Opta, nyatanya berkat dua gol yang dicetak dalam kemenangan 2-0 melawan Lecce, Nerazzurri berhasil mencetak gol untuk pertandingan ke-25 berturut-turut di Seri A dengan hanya satu pelatih. Dilansir FC Inter News, pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Lecce mengatakan, kami menjalani babak pertama dengan luar biasa, kami pantas memecah kebuntuan lebih awal. Kemudian, setelah skor 2-0 kami mengendalikan pertandingan. Arnaut Tovic sangat bagus, dia sudah mengincar gol di babak pertama, dia masih harus menyesuaikan diri dengan mekanisme Inter karena dia tidak banyak bermain dengan Turam. Saya tidak melihat Turam tampil buruk, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Kami ingin membuat para gelandang berlari lebih banyak, kami membutuhkan dia di posisi itu bersama Arnaut Tovic. Dia melakukannya dengan sangat baik, dan ketika saya memasukkan Sanchez, saya ingin memiliki keduanya di lapangan. Bisek bekerja tanpa suara dan sangat baik, dia seperti spons, dia mendengarkan dan mempelajari semua yang dikatakan staff kepadanya, dan dia mengasimilasi prinsip-prinsip kami setiap hari. Nikolo Barela kepada Skysport setelah pertandingan melawan Lecce mengatakan, tidak mencetak gol mempengaruhi semua orang, mempengaruhi kami sebagai gelandang, apalagi para penyerang. Tapi Arnaut Tovic telah siap ketika kami membutuhkannya, dan kami hanya bisa mengucapkan selamat kepadanya atas bola yang dia berikan kepada saya dan atas semua yang dia lakukan. Kami memiliki peta jalan kami sendiri, kami melakukan yang terbaik untuk menjauhkan para pengejar, tetapi kami tahu ini adalah kejuaraan yang sulit. Kami ingin melakukannya dengan baik dan memberikan kegembiraan kepada para penggemar kami, dan kami akan mencoba melakukannya hingga akhir. Ada periode di mana saya membiarkan diri saya dipengaruhi oleh beberapa hal yang mungkin seharusnya saya tinggalkan, dan ketika itu terjadi di lapangan, Anda tidak bisa bermain dengan baik. Saya membersihkan pikiran saya berkat rekan setim saya di Inter dan juga di tim nasional, dan sekarang saya menemukan kembali performa saya. Untungnya saya tiba di klub ini bertahun-tahun yang lalu, kami memulai siklus kemenangan dan katakanlah saya sudah terbiasa dengan hal itu, dan kami ingin terus seperti ini. Jan Bisek setelah pertandingan melawan Lecce kepada Sport Italia mengatakan, saya sangat percaya diri, pasti ada alasan mengapa mereka mendatangkan saya ke Inter. Saya senang mendapat kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan dan saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tidak masalah bermain di posisi sayap, saya bermain sebagai gelandang ketika saya masih muda, saya hanya tertarik berada di lapangan, saya tidak peduli di mana. Kami tahu sulit bagi seorang penyerang jika tidak mendapatkan angka yang diharapkan semua orang, kami semua senang atas asis yang Arnautovic buat, dia sangat baik dan kami semua mencintainya. Sementara itu, kepada Inter TV, Bisek menambahkan, saya mencetak gol dan stadion menjadi heboh, sungguh luar biasa, emosi ini akan saya ingat selamanya. Marco Arnautovic kepada Sky Sport setelah kemenangan 2-0 atas Lecce mengatakan, saya merasa emosi, saya berada dalam periode sulit. Ketika Inter memanggil saya, saya bahagia seperti anak kecil. Saya absen selama 6-7 minggu, namun orang-orang, rekan satu tim saya, dan pelatih banyak membantu saya setiap hari. Saya ingin memberikan segalanya untuk seragam ini, saya mencintai klub ini. Saya mencoba mencetak gol, tetapi tidak berhasil. Kami harus selalu berusaha untuk selalu menang dan memenangkan Scudetto. Grup kami luar biasa, semua orang berjuang. Dilansir FC Internews, gelandang serang River Plate, Claudio Eceferi sangat menginginkan bermain di klub-klub Eropa termasuk Nerazzurri. Eceferi tidak akan memperbaharui kontraknya dengan River Plate, negosiasi yang dimulai dalam beberapa pekan terakhir telah menemui jalan buntu. Ini merupakan kesempatan bagus bagi klub-klub Eropa termasuk Inter yang telah lama mengikuti jejaknya untuk merekrutnya. Mantan gelandang Bologna, Blerim Jemaili kepada Radio Seri A mengatakan, Hakan Calhanoglu tentu saja merupakan salah satu dari tiga pemain teratas dalam perannya sekarang, dia termasuk yang terbaik di dunia, dia juga telah berkembang dalam peran yang belum pernah dia mainkan sebelumnya, ini membuat saya mengatakan bahwa dia adalah pemain hebat. Nicolo Barella sangat mirip dengan saya. Namun, dia memiliki karir yang jauh lebih penting daripada karir saya.